di Australia, Bapak-Ibu sekalian. Lalu, 2016 masuk ke Indonesia, berdistanci di Indonesia, kemudian mencapai Rank Believer 2016, Achiever di 2016, Silver Director 2016, Gold Director 2017. Kemudian, dari 2017 sampai 2020, kemudian mencapai Incentive Trip Top Income Earner Jogja 2017, Epic Growth Crew Shanghai 2018, Korea 2018, dan Incentive Trip Top Income Earner Bangkok di 2019. Bapak-Ibu sekalian, bantu saya menyapa beliau di kolom chat sekarang juga. Kita sambut, Bapak. Hendra Gunawan, Gold Director. Yes. Halo Pak Adi, teman-teman usaha semua, apa kabar? Halo. Adi kayaknya get freeze. Sudah. Senang sekali saya bisa ketemu dengan teman-teman semua ya. Saya akan share hari ini di GoPro hari Sabtu 7 November. Saya akan share tentang My 7 Don't End Do's in Network Marketing. Kita semua, suka atau tidak suka, kita ini di Business Network Marketing ya. dan kalau kita mau mengembangkan Business Network Marketing, kita sendiri pertama harus menerima bahwa kita di Business Network Marketing. Karena awalnya mungkin kita ragu-ragu untuk menerima. Mungkin mengatakan, oh saya sebenarnya Business Direct Selling, seperti itu. Tidak apa-apa sih, tapi sepatu terlambat kita harus mengakui kalau kita itu di Business Network Marketing ya. jadi siang hari ini saya akan share di slide berikutnya, saya akan jelaskan apa maksudnya Don't End Do ini. Yang pertama itu, Don't itu artinya adalah yang hal-hal di bisnis ini yang kita perlu hindari lakukan ya. Kalau kita mau berhasil. Dan Do artinya apa yang harus kita lakukan agar kita mau berhasil. Cuman tentunya kalau apa yang harusnya kita tidak lakukan, kita lakukan, itu berarti kesalahan-kesalahan ya. Nah kalau hal-hal yang kita mesti lakukan, tetapi kemudian kita tidak lakukan, itu juga kesalahan-kesalahan. Nah jadi saya share ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi saya tidak share hanya teori saja. Selama 4 tahun kami di bisnis ini, pengalaman pribadi ini banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, kami perbaiki, tapi mungkin ada juga yang masih tetap kami lakukan, kami mencoba perbaiki. Saya akan share juga sama teman-teman ya. Nah ini akan menjadi materi kita menjadi evaluasi bersama. Bagi teman-teman yang baru di bisnis Yusana, sebenarnya polling tadi itu untuk saya bisa tahu siapa yang baru di bisnis ini. Misalnya baru bisa 3 bulan, bisa 1 bulan sih, atau mungkin kurang. 3 bulan, 1 tahun, dan lebih dari 1 tahun. karena nanti tantangannya itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Jadi bagi yang baru, ini adalah materi yang bagus untuk kita bisa pelajari karena banyak saya akan cerita tentang kesalahan-kesalahan saya, sehingga teman-teman semua tidak harus melewati kesalahan-kesalahan itu lagi, sehingga bisa mempercepat untuk kita sukses di Yusana. Tidak main coba-coba lagi. Nah bagi teman-teman yang sudah mungkin cukup lama, minimal di atas 1 tahun, kita bisa mengevaluasi diri. Dan mungkin bahkan teman-teman juga bisa mengidentifikasi, oh saya juga seperti itu sebelumnya. Dan oh ternyata saya masih seperti itu. Jadi kita mau melihat, kita ini sekarang ada posisi di mana, apakah kita sudah tahu kesalahan-kesalahan kita dan tidak melakukannya lagi karena kita sudah memperbaikinya, atau kita sebenarnya tidak tahu bahwa itu satu kesalahan. Sebentar kita akan lihat satu persatu. dari tujuh poin ini, tiap poin saya mau kita untuk menggrade diri kita masing-masing ya. Dari satu yang ekstrim kiri dan sepuluh ekstrim kanan. Nanti masing-masing akan ada itu dan teman-teman semua akan bisa ketik di chat saya mau teman-teman memberikan waktu yang berharga di siang hari ini untuk bisa belajar bersama-sama saya. Karena tidak mau kita hanya dengar terus banyak Zoom dengar tapi habis itu kita tidak belajar apa-apa. Saya mau kita terlibat semua dan hanya bertanggung jawab untuk diri sendiri karena ini bisnis kita sendiri dan kemudian kita mencoba memperbaiki kalau itu adalah kesalahan dan kalau itu hal yang bagus kita terus lakukan. Kita mulai sudah siap semua, kalau sudah siap ketik satu untuk kita semua ya. semua bisa bantu saya ketik satu berarti sudah siap menerima tujuh done dan do di network marketing. Sambil menunggu yang lain ketik satu saya mau share sedikit bahwa tujuh ini bukan hanya tujuh sebenarnya bisa lebih tapi tentunya karena waktu yang diberikan untuk saya hanya sekian waktunya saya kira tujuh pas jadi mungkin teman-teman juga sebenarnya punya ada pengalaman lain yang tidak masuk di materi ini ya. Terima kasih semua mengatakan sudah siap jadi kita mulai dari poin yang pertama saya mau beritahukan bapak ibu saudara sekalian poin satu dan poin tujuh itu dua yang terpenting tapi bukan berarti yang lainnya enggak penting ya sama dengan sandwich di atas dan di bawah penting tapi sebenarnya dalamnya juga penting jadi kita akan agak lama sedikit di poin satu dan nanti poin tujuh dan poin dua dan enam mungkin kita bisa lalui karena cukup sederhana hanya dengan satu dua kalimat saja. Oke? Nah poin pertama itu don't pertama itu adalah don't treat usana business as a hobby lawannya adalah do treat it like a business jangan memperlakukan usana ini kalau anda dan saya berbisnis sebagai hobi tapi harusnya benar-benar usana bisnis ya bisnis seperti itu nah kita mulai sekarang ya Bapak, Ibu, Saudara sekalian kalau saya tanya Bapak, Ibu, Saudara sekalian bagaimana Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa join bisnis Yusana ini gimana di awalnya ya apa sebabnya kita memang tahu setelah mendalami kita harus punya why dan lain sebagainya tapi alasan pertamanya itu apa oke? ada yang mengatakan mungkin oh teman saya yang ngajakin ya oh produknya bagus saya suka oh apalagi mungkin ada yang mau bantu saya boleh saja ketik ya apalagi alasan-alasan kita ya join oh itu teman baik saya kadang-kadang oh itu bos saya soalnya ya sponsornya itu jadi kalau saya tidak menyenangkan bos saya nanti saya dipecat gitu ya atau oh itu bisnis partner saya wah itu kan sedikit itu 5 juta saya join aja daripada kehilangan proyek besar mungkin aja ya ada malah yang diamond director loh di di Filipina itu karena dia terlalu terus di-teleponin gitu ya sampai bosen gitu dia pikir ah udahlah untuk nyenengin aja dia aja ya saya mau deh lihat presentasinya akhirnya saya mau join deh dia gak ganggu saya seperti itu awalnya seperti itu ya tetapi yang saya satu kata katakan bahwa adalah bahwa kalau kita awalnya apapun itu kemudian kita join bisnisnya kita suka ya kita suka bisnisnya itu sebabnya kita mau menjalankan bisnisnya apapun alasannya di awal mungkin tidak suka pelan-pelan jadi suka ya jadi suka tetapi kelebihan-kelebihan bisnis network marketing yaitu bahwa bisnis ini murah sebenarnya kalau dari sudut bisnis ya dimana kalau franchise kita mungkin perlu satu M untuk memulai untuk mendapat penghasilan tertentu biar bisa full time satu bulannya tetapi bisnis ini murah sekali gitu dibandingkan bisnis besar nah kemudian juga waktunya fleksibel benar gak teman-teman banyak kan diantara kita join bisnis ini karena fleksibel terus saya suka produknya saya suka komunitasnya saya suka saya suka sehingga menjadi kesukaan menjadi member Yusana itu menjadi pebisnis Yusana itu pun menjadi kesukaan salah gak itu gak salah ya tetapi kalau kita terus punya attitude yang seperti itu lama-lama itu hanya hobi saja hobi itu kelebihannya kita nikmati tetapi suatu saat kita tidak begitu menikmati kita berhenti kalau misalnya kita punya hobi main badminton tapi kemudian tiba-tiba tempatnya bagus eh tahu-tahu harus pindah jauh 10 km dari rumah kita ya memang kalau hobi banget kita temu teman-teman ya kita pergi tapi lama-lama kita pikir gak usah dah jalan kaki aja dah di rumah berhenti nah sering sekali teman-teman apa yang menyebabkan orang itu banyak akhirnya berhenti sebenarnya berhenti yang menyebabkan gagal di bisnis Yusana itu adalah ini yang paling besar karena kita memperlakukan bisnis Yusana itu hanya sebagai hobi sehingga hobi itu kalau kita suka kita nikmati kalau kita gak suka ketika masalah timbul ketika ada kesulitan menghadapi orang-orang upline downline crossline lain-lainnya juga nah kita akan berhenti ya Pak ya sih nah tetapi kita mesti treat bisnis Yusana ini sebagai apa sebagai bisnis ya bisnis itu pertama harus punya visi kita butuh uang terus mau apa ini uang ini mau menghasilkan kan itu punya visi ada misinya mencari uangnya dengan cara gimana misinya gimana terus kemudian harus ada plan ada goal ya ada 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 sumber daya manusianya orang-orang di sekitar kita yang mastermindnya yang membantu kita untuk sukses ada gak kemudian kita actionnya kemudian evaluasinya dan akhirnya result ya ada gak seperti itu nah bagaimana bisnis Yusana ini bagi Anda apakah sebagai hobi atau benar-benar bisnis nah saya mau di poin pertama ini kita semua ketik berdasarkan pemikiran dan hati sendiri sekarang Anda itu ada di posisi mana nah saya jelaskan skala ini nanti selama tujuh poin itu kita akan lakukan ya hanya untuk diri sendiri tapi kita deklariasikan siapa tahu aplen Anda ada di sidan dan melihat ya sehingga bisa memperhatikan menjadi bahan evaluasi dan bahan coaching ya jadi begini kalau misalnya Anda benar-benar melihat ini benar-benar hobi kalau susah ya enggak usahlah aku sebagai pemakai itu hobi jadi enggak masalah kalau gagal atau enggak berpenghasilan enggak masalah satu nah kemudian kalau sepuluh di ekstrim satunya benar-benar saya menseriuskan mati-matian nih kalau enggak ini berarti harga matilah pokoknya ya itu sepuluh ya enggak ada pokoknya saya ini fit sebagai bisnis malah sebagai hidup saya nah dimanakah Anda sekarang berada ya kalau satu sampai sepuluh luar biasa ya ekstrim tetapi mungkin ada dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan ayo saya tunggu silahkan semua ketik sebisa mungkin semua ya dimana Anda ada di bisnis Yusana sekarang sebagai hobi atau sebagai bisnis silahkan ada yang sembilan ada yang tujuh ya luar biasa ada yang lapan oke ada lagi saya lihat baru tiga mungkin masih malu-malu ya tujuh delapan oke ya delapan saya tidak sebutkan namanya ya saya takutnya saya ada sebutkan satu nama tidak sebutkan nama yang lain ya ya bisa diteruskan ada sepuluh luar biasa saya harus sebutkan Pak Widya Chandra kalau yang ekstrim saya sebutkan Pak ya luar biasa berarti everything berarti super bisnis di situ tuh nanti ya ada yang tujuh berarti semua itu ada improvement ya untuk menuju yang seperti Pak Chandra sepuluh sudah harga mati tuh ya bisnis masa depan ada di situ enam gak masalah nanti maju terus nanti ngomong sama upline Anda coaches Anda mentor atau apa Anda sebutkan itu yang mastermind yang membuat atau membantu dan untuk sukses oke itu poin pertama sekarang kita lihat apa the don and do di yang kedua yang kedua adalah disebelah saya ada Cemeratna istri saya yang bantu ya dua don prejudge people don prejudge people saya agak kesulitan mengindonesiakan tapi saya sebutkan jangan mengasumsi orang ya jangan berasumsi atau jangan menghakimi jangan nebak-nebak gitu lah ya orang itu kayak gimana nah ini nanti tandingannya seolah-olah adalah kita harus tahu market kita ya bisnis ini ada marketnya kita harus tahu itu nah saya mulai dengan prejudge sangat manusiawi ya setiap dun kita itu sangat manusiawi kita gampang ngejudge kalau orang pakai pakaian bagus pakai jazz gitu kita lihat akan berbeda dengan orang pakai selana pendek dan jalan-jalan di pinggir jalan kita menjudge manusiawi seperti itu tapi kita sering sekali juga akan salah banyak salah bahwa dibalik orang yang kita judge bisa sesuatu yang berbeda tidak selalu saya akan syaringkan tidak selalu menjudge dari yang kelihatannya tidak potensi eh kemudian tiba-tiba potensi tetapi juga sering kita prejudge orang yang kita pikir potensi eh tak tahu tidak potensi kebanyakan sih mereka itu tidak potensi karena akhirnya tidak mau nah kalau prejudge yang tidak potensi itu sebenarnya bagi saya setiap orang yang mau jalanin bisnis Yusana berpotensi nah kalau orang itu kita tidak tanya mau apa enggak ya bagaimana kita tahu jadi kita tidak bisa tahu orang itu potensi apa enggak kalau kita belum tanya dia mau atau enggak dan kalau dia mau berarti potensi bagaimanapun orang itu kelihatannya potensi kalau dia tidak mau ya tidak berpotensi sampai dia mau lagi baru berpotensi saya banyak kecelainya itu justru saya lihat orang yang potensi saya tunggu malah malah ini true story malah ada seorang yang hebat di MLM terus dia di MLM yang lain saya tunggu sampai company-nya itu tidak sampai bangkrut sampai dia entah kenapa tidak lagi di company itu dan akhirnya dream come true orang itu benar-benar tidak lagi di company itu terus datang kepada saya tapi tidak lagi berminat untuk menjalankan bisnis MLM itu yang artinya kita prejudge apa kesalahannya kesalahannya kita prejudge tetapi adalah bahwa kita kehilangan sesuatu apa yang hilang yaitu waktu kita yang kita mencoba invest ke orang itu padahal kita tidak tanya orang itu mau apa enggak terus juga kita mental kita konsentrasi kita ke orang itu padahal kita bisa pakai konsentrasi itu untuk memprospek lebih banyak orang karena ada yang mengatakan salah satu adalah Billy Delefonte saya ingat sekali waktu di Singapura talk less to more people jadi kita mesti ngomong sedikit aja tapi kebanyak orang nah kebanyakan kesalahan saya enggak tahu dengan teman-teman adalah kita terlalu memilah-milah wah yang ini perlu invest lebih banyak waktu nih ngomongnya banyak akhirnya juga enggak mau nah tetapi seharusnya kita harus talk less to more people seperti itu nah di sebelah kanan target market saya ingat sekali dulu ya bahwa setiap produk itu ada marketnya ada komunitas yang lebih memerlukan daripada komunitas yang lain nah ini lebih ke arah hijak ya jadi bukan prejudge lebih ke arah kolamnya dimana tempatnya dimana nah suatu ketika waktu di Bali ada orang pesen produk saya excited sekali biasanya orang baru selalu excited tapi orang lama pun harusnya selalu excited jadi teman-teman excited ya waktu itu dia order barang saya enggak tanya mau order apa pokoknya cus pergi aja ke satu daerah yang sebenarnya sudah satu jam kemudian dia bilang oh saya lagi ke satu tempat dia telpon akhirnya saya ikutin eh ujung-ujungnya lagi satu atau dua jam lagi dan akhirnya itu ternyata sudah di bawah kakinya Gunung Agung jadi di desa terpencil tapi tetap aja kita kesana dan akhirnya dia lihat produk kita dan dia bilang saya bisa beli HRN enggak ya untuk satu minggu aja akhirnya dia bilang begitu oh oke ya akhirnya kita kasih Magna Koldi Rp90.000 nah itu saya enggak apa-apa kalau kita tulus mau bantu orang ya tidak apa-apa tetapi kalau kita lihat itu sebagai bisnis itu kita salah prioritas ya sebenarnya kita harus tahu market kita itu yang mana apakah kita sudah di market yang benar kita apakah sudah intro ke market yang benar atau kita ke sembarang orang karena misalnya kalau Mercedes-Benz ya itu ada marketnya sendiri malah dia ekvertise itu tidak ada di TV karena beda ya Ferrari juga seperti itu nah kalau kita punya marketnya dimana dimana Anda sebagai komunitas berada itu penting juga untuk memulai mengetahui jadi disini antara kiri dan kanan apakah kita sangat prejudis ke orang-orang memprejudge atau kita sebenarnya sudah tidak masalah itu kita sudah mengalir ya kita bicara ke semua orang dan mengalir sekali nah ini prejudge dan tahu market ini juga berfungsi dalam hal ke tim ya tim kita itu jangan kita pilih-pilih mengatakan oh dia seperti ini itu seperti itu kita terlalu menjudge sehingga itu nanti terduplikasi spiritnya untuk menjudge itu jadi duplikasi mudah-mudahan tidak terjadi pada kita jadi teman-teman kita sekarang bukan votes kita skalakan diri kita apakah kita di satu yang perjudgmental mudah-mudahan tidak ada yang satu atau sepuluh kita mengatakan oh saya sudah tahu dan menguasai market saya kemana saya harus pergi siapa saya ajak ngomong oke sekarang kita mulai satu atau sepuluh atau di tengah-tengahnya oke ada yang vote lagi ngomong-ngomong saya dikasih catatan nih sama Ratna enggak boleh jual eceran ternyata dulu saya jual eceran ya enggak boleh katanya jadi saya sudah enggak jual eceran lagi ya 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 tujuh oke ada yang tujuh semua tujuh ya jadi tujuh itu ada improvement untuk enggak terlalu ngejudge lagi dan tahu market kita ya oke oke kita ada delapan oke ya delapan bagus ya jadi ngeflow untuk tahu market kita oke next yang nomor tiga oke delapan nomor tiga itu adalah don't chase people be a professional reputasi network marketing itu banyak dirusak adalah sering sekali bukan karena network marketingnya ya walaupun kadang-kadang memang ada perusahaan-perusahaan yang abal-abal produknya abal-abal marketing plannya abal-abal dan orang-orang di belakang company-nya abal-abal tapi yang paling utama yang merusak itu sering sekali adalah pelaku-pelaku bisnisnya orang-orang seperti Anda dan saya distributor-distributornya yang tidak profesional yang desperate ya desperate yang needy sekali pengen sekali bisa jualan pengen sekali bisa recruit orang nah itu adalah manusiawi saya juga kayak gitu kok ya kecer-kecer pokoknya saya tempel terus sampai suatu ketika kita pernah ke rumah seseorang istrinya sebenarnya cukup tertarik tapi tiba-tiba suaminya seorang polusi datang marah-marah dan kemudian mengusir kita saya itu terus terang mungkin sedikit desperate juga ya atau mungkin tidak terima gitu dia marah-marah saya masih aja terus ajak ngomong dia saya coba meyakinkan nah ini sebenarnya mengejar orang ya meyakinkan gitu supaya mau gitu kita desperate sekali biar orang itu mau ya nah itu yang sering terjadi dan waktu itu saya nggak menyadari kalau itu saya salah ya bahwa desperate itu kalau kita cari pasangan terlalu desperate malah nggak akan ketemu-ketemu ya gitu karena kebelet gitu nggak cocok karena tidak menarik justru nah tapi kalau kita punya posture lain ya tapi kalau kita ayo pak beli ini pak saya kasih diskon orang nggak mau diskon ya sudah free aja pak gitu ya nah jadi kan nggak cocok ya nah jangan mengejar orang ya kita harus membranding diri kita harus profesional jadi sebelah kanannya itu adalah kita profesional nah orang profesional itu gimana nah kita lihat para dokter itu profesional ya kenapa mereka profesional seorang hakim atau pekerjaan yang lain profesional nah syarat-syaratnya untuk jadi profesional adalah mereka itu berpendidikan mereka itu di training gitu nah ini bagus saya masuk di sini jadi kadang-kadang kita ini nggak tahu saya aja apa bapak ibu juga ya yang ada di tim kita atau kadang-kadang kita sendiri kita berpengharapan besar di network marketing ini bisa berpenghasilan 50 juta sebulan katakanlah 50 juta sebulan gitu ya tetapi seringkali kita berpikir nggak apa-apa part time tapi profesional gitu ya tapi sering sekali kita mengecilkan artinya oh ya gampang lah sharing-sharing aja tapi mungkin juga kesalahan kita ya kita ngajarin orang hanya sharing-sharing aja gitu bayangkan kalau seorang dokter itu untuk jadi profesional itu perlu tahunan ya 5 tahun 10 tahun untuk jadi profesional untuk bisa berpenghasilan seperti penghasilan mereka katakanlah misalnya 50 juta gitu ya atau malah sebenarnya kurang 10 juta mungkin atau 20 nah tapi kita yang di network marketing mengharapkan 50 juta tetapi kita tidak profesional dan tidak mau untuk belajar tidak mau untuk ikut zoom saya heran terus gimana dong kita bisa profesional bagaimana caranya kita tahu mestinya harusnya gimana ya enggak nah seperti itu jadi belajar gak mau terus juga bilang susah ya jelas susah dong kalau gak dipelajari gimana kita bisa jadi montir kalau kita gak pernah belajar gimana caranya buka baut dan lain sebagainya jadi kita mesti profesional yang paling penting itu mesti belajar belajar terus kalau sudah bisa ya belajar lagi karena di atas langit masih ada langit kan pengetahuannya segini makin kita tahu makin kita merasa kita banyak tidak tahu kan seperti itu seorang diamond belum tentu tahu semuanya dia perlu belajar karena ada hal-hal tertentu mungkin dia tidak paham ya jadi saya acungi jempol untuk teman-teman yang rajin ikut zoom yang terus mau belajar sama seperti kayak pohon bambu cina ya itu tidak terasa tumbuh-tumbuh mungkin Anda dan saya belum diamond gitu kok lama sekali ya tapi kalau Anda dan saya memastikan bahwa kita selama ini harus belajar belajar-belajar tapi belajarnya harus terarah ya kalau belajarnya salah juga gak begitu bagus jadi kita tahu apa kekurangan kita kita belajar itu sama dengan pohon bambu cina yang akarnya nancel terus sampai tahun-tahunan itu terasa gak ada pertumbuhan rangnya kok gak naik-naik sih gitu tetapi karena dia belajar kemudian dia bertumbuh dia tahu apa yang dia mesti lakukan naiknya itu tiba-tiba nanti cepat ya nah amin semua bisa terjadi pada Anda dan saya oke sekarang kita mulai skalakan diri kita ada di satu-sepuluh satu itu adalah kalau kita wah selalu kejar-kejar ya desperate gitu desperate sekali pokoknya saya harus dapat nih harus dapat harus 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 gitu ya sehingga orang itu kaget dan akan menjauh dari kita atau kita itu sudah profesional sudah kayak benar-benar teredukasi menghandle semua problem gak masalah tahu caranya menghadapi semua orang berapa Anda sekarang? ada yang sudah tujuh? lima? lima? ya terima kasih atas keterbukaannya lima? oke ya wah banyak lima ada delapan tujuh gak ada yang bilang sepuluh berarti kita perlu belajar banyak belajar saya agak menunduk sedikit karena ada di bawah ya oke terima kasih semua mari ada tujuh lagi oke mari kita berlanjut yang nomor empat saya gak tahu berapa lama sudah Rara berapa lama sudah oke jamnya ya jadi nomor empat adalah don't help people who are in need but help people who deserve it nah ini sangat sangat filosofical ya sangat susah untuk mungkin dimengerti kalau Anda orang baru di business network karena secara manusiawi kita itu membantu orang yang kuat apa lemah kita membantu orang yang lemah ya saya pun melakukan sama seperti itu siapa yang lemah dia minta tolong apa enggak saya bantu kemudian kalau dia minta tolong lebih-lebih lagi saya bantu tapi ternyata ada sesuatu yang counter intuitif artinya apa yang secara alami kita pikir begitu ternyata gak begitu ternyata yang harus kita bantu itu adalah orang yang layak untuk dibantu wah dibantu aja ada layak gimana dong nah ini bisnis teman-teman tapi sering sekali kita mungkin secara idealis itu ya secara pemikiran kita yang idealis kita ingin bantu orang kan yang susah sehingga apa yang terjadi sering sekali malah kita memprospek orang-orang misalnya yang tidak mampu tidak punya kerjaan ya gagal terus dalam hidupnya pokoknya membutuhkan sekali gitu secara finansial itu yang kita lakukan kita offer ke mereka nah karena hati kita baik saya tidak bilang tidak bagus hati kita baik kita bantu tetapi membawa orang yang yang hanya perlu dibantu tapi dia sendiri tidak ada inisiatif untuk melayakkan dirinya untuk layak dibantu percuma saja ya tetapi orang yang layak dibantu itu apa dia itu ada keinginan itu pertama ada keinginan untuk dibantu karena banyak orang perlu dibantu tetapi tidak semua dari mereka menyadari mereka perlu dibantu dan tidak semua mereka rendah hati untuk mau minta tolong untuk dibantu apalagi sampai membayar harga untuk melayakkan diri untuk dibantu apa maksudnya melayakkan diri melayakkan diri salah satu adalah join zoom coba deh tanya seseorang salon prospek Anda saya ingin bantu Anda ya tolong dong saya bantu kalau mau dibantu ayo ikut zoom dulu berapa banyak yang datang di zoom coba ayo berapa banyak enggak mau enggak gimana saya mau bantu Anda membantu itu kan ada prosesnya mau bantu gimana maksudnya langsung kasih duit enggak toh nah kalau mau join di sana ya ikut zoom dulu ikut aja dulu usah join kok enggak punya uang enggak masalah ikut zoom aja dulu tapi sering sekali yang terjadi enggak muncul tuh saya terus akan coba begitu kok banyak yang masih saya lakukan begitu enggak saya suruh join atau apa ikut zoom yuk wah kalau itu aja sudah Anda ada attitude ya enggak berarti enggak layak nah ini juga terjadi di tim di tim kita mungkin Anda punya tim 2 orang 20 orang 200 orang 2000 orang siapa yang perlu dibantu mungkin kita lihat wah dia lemah loh kasihan dia belum berkembang yang lainnya sudah goal director sudah diamond director dia belum loh tapi kalau dia tidak layak untuk dibantu ya jadi temen aja dulu mungkin perlu ngomong hati ke hati ya share gitu gimana kamu dan ingin berhasil enggak tapi jangan invest waktu kita untuk orang yang tidak mau dibantu oke jadi kita ngerti ya yang perlu kita bantu bukan yang in need yang perlu bantuan tetapi ada yang mau tapi adalah yang layak untuk dibantu mudah-mudahan semua bisa melihat perbedaannya nah kalau belum berarti nanti akan kelihatan disini 1 dan 10 nya itu kalau 1 berarti di 4 dulu ya silakan ketik 1, 2, 3, sampai 10 apakah Anda selama ini sudah mencoba memprospek atau membantu orang yang layak sebenarnya untuk dibantu apa hanya yang wah kayaknya butuh loh dia butuh loh padahal orangnya tidak bilang butuh gimana sudah sudah ya banyak yang 9 berarti tahu siapa yang mesti diprospek yang punya attitude yang mau ya dibantu yang menunjukkan malah kalau tim itu menunjukkan prestasi menunjukkan produktivitas keaktifan kalau AO dia mau AO ya kalau AO aja belum mau kadang-kadang kita terbius dengan kedekatan kita karena teman jadi bisnisnya tercampur seperti itu oke tapi secara bisnis kita harus bisa membedakan sip oke next nomor 5 kita lihat maafkan ya tulisannya ini agak kecil sampai saya pun agak susah saya sih yang suruh nulis tadi komplit seperti itu ya nomor 5 don't get to obsess with result do focus on your activities artinya gini ini juga sesuatu yang perlu dicerna dicernanya begini kita itu kan mau punya goal ya goal baik secara ranking maupun goal misalnya saya mau ke Bali gitu nah itu gak apa-apa saya tidak mengatakan jangan lakukan itu bukan obsessed result itu adalah seperti ini selalu memikirkan saya mendapat berapa dolar hari ini ya atau berapa ratus ribu atau berapa juta ya minggu ini terus mikirin itu nah kemudian terus melihat ini closing gak ya closing gak ini result terus ya terobsesi dengan result seperti itu nah itu bikin sebenarnya payah ya menyebabkan kita kurang bisa menikmati nanti perjalanan bisnis kita nah yang kita perlu sebenarnya lakukan adalah kita tuh fokus dengan aktivitas malah punya goal untuk aktivitas-aktivitas kita disiplinnya itu adalah aktivitas-aktivitas kenapa? karena kalau kita terobsesi dengan hasil Bapak Ibu sekalian bahwa hasil itu tidak seluruhnya bergantung sama kita soalnya bergantung pada orang yang kita tawarkan bergantung dengan tim kita gak bisa kita menggantungkan nasib hidup dan mood dengan kebahagiaan kita dari kerja atau decision orang lain nah tetapi yang kita bisa kontrol itu adalah decision kita untuk aktivitas-aktivitas kita kita yang bisa kontrol mau prospek berapa orang hari ini dan setiap harinya nah disitu yang kita bisa kontrol kalau saya prospek misalnya lima orang hari ini saya prospek lima orang pasti berhasil ya kan lima orang oke selesai kalau saya misalnya kasih bisnis card saya punya target tiap hari itu lima bisnis card saya ketemu orang saya kasih lima ya selesai lima selesai santai kan sudah beres soal mana yang akhirnya menelpon kita mana akhirnya kita bisa ajak ketemuan kita tidak bisa mengontrolnya kita memang bisa memperbaiki diri agar mungkin cara memperbaiki kita lebih baik ya seperti itu atau cara-cara lainnya tetapi yang jelas kita jangan menggantungkan diri dari decision orang lain yang kita bisa kontrol itu adalah apa yang kita lakukan aktivitas-aktivitas kita dalam memprospek dalam ngomong ke orang mencari teman baru nah disitu yang harusnya menjadi goal kita aktivitas-aktivitas harian kita ya nah teman-teman semua dari 1 sampai 10 yang mana yang menjadi fokus teman-teman apakah selalu mikirin goal aja ya nah apakah anda sudah disiplin dengan daily method of operation istilahnya ya jadi melakukan yang apa yang benar tiap harinya itu apa sudah itu fokusnya wah ada 8 8 8 ya sudah banyak yang 8 rupanya sudah ngerti bahwa aktivitas kita yang kita bisa kontrol ya kita tidak bisa mengkontrol hasilnya tapi kita bisa kontrol nah bagusnya di bisnis ini makin banyak kita lakukan probabilitasnya kemungkinannya itu kan makin banyak ya nah kalau kita memprospek hanya misalnya 2 orang seminggu ya berapa orang bisa closing kan gak mungkin 4 orang karena prospek 2 orang kecuali keberuntungan tiba-tiba gak tau orang dari mana dari hutan dari kota tiba-tiba mau sign up sama anda beda lagi ya tapi yang jelas kalau kita memprospek misalnya 25 probabilitasnya mau berapa 20% berarti 5 orang mau lihat presentasi kita oke ngeliat presentasi kita yang join misalnya 20% ya 1 jadi 1 orang kalau mau goalnya 1 orang itu join ya balikin itu ya 5 orang berarti perlu lihat presentasi nah 5 orang presentasi berarti 25 orang yang perlu kita undang setiap minggu untuk lihat presentasi kita ya kan kita bisa kontrol yang 25 itu kita bisa kita kontrol setiap dari orang-orang yang kita undang oke sip oke next kita lihat yang nomor 6 ya tinggal 2 lagi yang 6 adalah don't manage team do develop leaders ini lagi sangat manusiawi saya juga melakukan ya saya percaya teman-teman juga semua melakukan bisnis ini kan enggak ada yang bilang gampang ya enggak ada bilang gampang mungkin kalau di awal tiba-tiba ada saudara gitu men-support kita oh tiba-tiba join oh tiba-tiba PPPS ya syukurlah ya itu berkat namanya bukan sesing bukan usaha kita tetapi bisnis ini kan tidak gampang jadi di awal biasanya kalau kita katakanlah tidak ada orang yang men-support kita seperti beberapa orang yang cukup beruntung susah sekali ya untuk bisa jual satu produk susah kemudian untuk bisa rekrut satu orang apalagi pembisnis susah nah ketika suatu ketika kita temu seorang mau mengatakan dirinya saya mau jalanin bisnis wah seneng gak teman-teman seneng gak kalau seneng bilang satu dulu ya satu dulu sudah pernah ada yang seneng gak berarti seneng sekali waktu pasti memorable sekali ya ketika kita pertama dapetin orang apalagi dia bilang saya mau jalanin bisnis seneng sekali kan benar gak ya saya seneng masa gak ada anak seneng wah saling seneng pasti selalu diingat ya kalau kalau itu kayak cinta pertamanya jadi selalu ingat akhirnya apakah orang itu bertahan satu tahun sepuluh tahun syukur-syukur atau sebenarnya enggak ya tapi yang jelas di pertama kita pasti itu nah apa yang terjadi ketika kita mendapatkan satu orang dua orang wah punya tim nih sudah punya tim nah yang kita lakukan sering sekali adalah seperti seorang ibu menjaga dua bayinya kemudian menjaga dua anaknya kamu perlu apa kamu perlu apa nah seperti itu kita kemudian menyuapin aduh aku gak bisa loh enggak apa-apa enggak apa-apa aku enggak problem aku enggak bisa prospek enggak apa-apa aku prospekin mana temenmu aku bantu prospek aku sudah dua belun tapi aku gak bisa prospek enggak apa-apa aku prospek nah seperti itu kita itu karena sayangnya itu kita mulai memanage tim ngatur apa sebabnya kita lakukan itu itu karena ya kita semua excited ya enggak apa-apa itu positif tapi sebab utamanya menurut saya adalah karena kita tidak cukup banyak orang yang kita urusin karena dua itu kayak jadi hidup kita kita berharap jadi diamond dengan hanya dapetin dua orang itu walaupun dua orang itu leader nah yang kita lupa adalah kita perlu banyak orang untuk ada di tim kita mungkin kita pikir hanya sepuluh enggak kok seratus seribu sepuluh ribu seratus ribu bila perlu ya gitu karena apa seperti tadi bilang kita gak bisa prejudge orang yang kelihatannya sangat aktif di awal eh tiba-tiba rontok dalam sebulan dalam enam bulan ya karena itu agar kita tidak punya sindrom memanage kita itu harus aktif setiap hari terus menerus terus menerus sampai mungkin orang-orang sekelas Lucas Lim ya Bill and Jin Huang pasti melakukan yang sama tiap hari dia memprospek karena sudah kayak mesin ya otomatis kemana ketemu tahu caranya ngomong apa ya enggak harus langsung ngomong usana tapi dia berkenalan atau ketemu ya sudah otomatis sehingga dia tidak ada keinginan atau keharusan seperti memanage team manage team itu sebenarnya berasal dari ketakutan kita kehilangan orang yang kita manage kita bukan manager kita itu lebih sebagai leader karena itu yang kedua adalah yang baik adalah mendevelop leaders mendevelop leaders bahkan sebenarnya kita leader itu ada dua macam apakah leader yang banyak followernya atau leader yang menghasilkan leader yang paling bagus itu leader yang menghasilkan leader soal dihasilkan atau dia memang mencari kombinasinya jadi mendevelop leader itu apa sebenarnya mulai dari culture culture di tim kita atau culture di diri kita saya ini leader harus selalu mengatakan diri kita seperti itu wah tapi saya belum punya leader minimal untuk diri kita sendiri leader bisa enggak kita memerintahkan atau mensarjess mensarankan diri kita untuk ikut zoom kalau tidak ada disiplin diri seperti itu gimana dong kita bisa menginkaris orang lain untuk zoom menginkaris diri sendiri aja enggak bisa melid diri sendiri enggak bisa makanya kalau kita belum punya banyak orang di team mungkin kita mengacak dikit mungkin saya ini perlu meningkatkan diri bahwa saya leader yang bisa attract banyak follower dan leader seperti itu nah men-develop artinya kita sendiri dulu menjadi leader untuk diri sendiri kemudian kita mengenali orang dan memberikan satu budaya kamu leader kamu bisa inisiatif sendiri bisa AO sendiri bisa pakai The Hub sendiri bisa kamu bisa mandiri soalnya kamu leader kalau sudah terus didokterin bahwa kamu leader orang itu akan jadi leader kalau orang itu jadi leader kita akan menduplikasikan leader seperti itu nah jadi ini harus jadi budaya kita baik teman-teman semua dari satu sampai sepuluh satu artinya wah kita terus kayak bahasa bali itu ngempu ya bahasa jawa artinya kayak seorang ibu yang terus nungguin anaknya gitu ya itu berarti satu atau kita leader ya sudah leader banget gitu hanya di timnya hanya sama leader leader-leadernya aja dia gitu menghasilkan leader-leader nah itu sepuluh mungkin tadi ada sembilan saya lihat ada yang lain ya ada yang delapan oke delapan good delapan juga ya ya kita akan menjadi leader of leaders ya semua berasal dari kita menjadi leader yang servanthood leadership kalau saya mau hanya share tentang leadership hanya satu kata itu servanthood leadership dimana kita menjadi servant untuk menjadi leader yaitu kita peduli dan melayani peduli dan melayani ya itu model seorang leader yang diikuti orang oke nah sekarang tibalah yang nomor tujuh yang terakhir sofa suku dia sip nomor tujuh ini sangat umum sekali selalu diberitakan termasuk saya dia juga akan memberitakan karena penting karena kalau nomor tujuh ini sampai lewat ya gak ada gunanya satu sampai enam ya yaitu don't-nya itu adalah don't give up jangan pernah menyerah karena apa karena di bisnis ini kalau gak menyerah itu belum gagal bisa aja berhenti sejenak istirahat bisa aja berhenti dalam hal ini berhentinya itu resting ya bukan gak mau dan terus bukan hanya gak mau itu bukan gak mau gak lagi jalanin tapi ada yang gak jalanin tapi kemudian balik lagi masih ada kerendahan hati tapi kalau gak mau terus ada sampai kepahitan kekecewaan yang begitu yang parah jadi kita harus tahu don't give up ini kita harus renungkan kita harus pelajari nah menurut teman-teman apa yang menyebabkan orang itu give up bisa saya kasih input bisa diketik tolong apa yang menyebabkan kalau satu kata boleh karena juga one word speak a lot jadi apa yang menyebabkan orang give up berhenti dari usana gak udah gitu apa banyak persoalan kecewa iya tuh dua sudah tuh banyak persoalan kecewa lagi ya mungkin itu sudah sebagai kesimpulan kenapa kurang pengalaman kurang ya kurang omset dia bilang kurang omset oke apalagi kurang pengalaman ya kurang pengalaman kurang pengalaman menyebabkan give up oke penolakan penolakan kecewa ya penolakan kecewa itu yang paling banyak saya mau tanya teman-teman ya pernah gak teman-teman pengen give up ya pengen give up hampir sebagian besar mungkin pernah ya tapi ada yang hanya di dalam hati saja ada dikeluarkan gitu nah kalau teman-teman tentunya ada di sini too much love will kill you maksudnya ada pernah ya ya gini kita ini manusia yang artinya punya kelemahan yang sehingga ada hal yang men-trigger kita kita marah kecewa sedih dan akhirnya gak bagusnya di tengah-tengah kemarahan itu kita memutuskan sesuatu dan bahayanya adalah kita bilang gak mau lagi nah paling sering sekali itu adalah misalnya masalah upline downline management itu orang-orang yang berpengaruh di usana itu ketika mengganggu kita atau kita dirugikan atau kita bikin kecewa kita jadi give up nah kita harus pasang mekanisme ya untuk menghindari hal itu bapak ibu sekalian harus mempunyai orang-orang yang kita akan kemana kita pergi kalau kita tiba-tiba sedih sama dengan di keluarga kita punya orang tua yang ketika mengatakan aduh aku gini loh ma oh tenang aja dan akhirnya menyadari balik lagi nah itu penting sekali kita punya mastermind yang membuat membantu kita sukses salah satunya itu adalah seperti kanselor kita yang lebih dewasa mungkin yang melihat Anda di bisnis ini dan selalu mendukung dan mendoakan walaupun dia tidak di bisnis walaupun bukan upline tapi asal dia benar-benar itu datang ke orang itu dan Anda tahu dia pasti akan meng-encourage kembali untuk Anda jangan give up oke itu nomor satu harus ada mekanisme memprotek kita untuk kita susah untuk give up karena ada orang-orang itu nah kemudian yang kedua itu adalah yang yang sebelah kanan yaitu kita harus ingat deep why kita di bisnis di sana ini ada jadi kesimpulan kita ya deep why kenapa kita ada di sana seperti saya bilang awalnya mungkin karena dikenalin sama bos atau dikenalin mitra bisnis kalau anak muda mungkin dikenalin pacar apapun itu atau dipaksa sekalipun tidak masalah di awal tapi setelah kita tahu bisnis ini luar biasa kita harus mulai tahu deep why kita sering sekali kata deep why itu sebagai kata-kata yang terlalu dalam ya ada dalamnya sih jadi why yang dalam yang benar-benar dalam tapi sebenarnya gini sebenarnya alasan utama aja alasan utama kenapa kita ada bisnis di bisnis diusana nah saya mungkin cerita pribadi aja ya mungkin yang paling gampang bagi saya itu deep why itu gak bisa hanya satu misalnya untuk saya bisa mendirikan pantiasuhan boleh mungkin salah satu tapi bagi saya itu harus layer demi layer harus dari segala dimensi gitu sama dengan dulu saya suka istri saya tidak hanya cantik gitu tapi juga ada pintarnya ada lucunya ya sehingga makin menguatkan karena kalau satu aja cantik itu nanti takutnya bisa dikalahkan dengan yang cantik yang lain nah demikian juga diusana ini mesti seperti itu tiap hari itu harus kita makin jatuh cinta sama usana makin dikuatkan kenapanya itu awalnya mungkin karena teman oke kemudian karena produk oke karena compensation plan tapi kemudian getting deeper oh ternyata saya bisa beli rumah oke karena saya mau beli rumah atau suatu ketika mau buat pantiasuhan makin deeper nah kalau sudah deep seperti itu sehingga usana itu menjadi hidup kita nah hidup kita loh berhenti dari hidup kan ada ya jadi bagian dari kita misalnya banyak sekali teman-teman yang tulus ya menawarkan saya bisnis lain ya TMLM baru kemarin dari Menado ada bilang Kohen mau gak ikut bisnis ini aku sudah diusana ya tapi gak apa-apa sebagai tambahan ya bisnis ini baru loh baru di Indonesia loh ada yang bilang gitu ya enggak gitu loh ya enggak bukan lagi satu godaan bagi saya karena usana itu sudah so deep sama dengan cinta seseorang dulu mungkin mantan sekarang istri Anda sudah so deep gitu godaan udah gak ada lagi ya nah kalau sampai sekarang Anda itu ada godaan keluar dari usana harus kembali ke cinta pertama sama usana apa ya kemudian gali lagi apa yang bisa kita dapatkan di usana yang kita tidak bisa dapatkan di orang lain dan di bisnis lain dan kadang-kadang kita mesti membandingkan gini kalau saya misalnya saya bandingkan kalau saya sekarang berhenti di usana apa yang saya lakukan dan apakah dengan keluar dari bisnis usana saya bisa mencapai mimpi saya mencapai kebahagiaan yang saya dapatkan di usana atau gimana atau hanya karena satu permasalahan saya keluar dan mengorbankan itu tapi bayangkan kalau saya di usana memang ada permasalahan saya bisa solve the problem no matter how big itu cari orang yang bisa bantu kita jadi jangan sendiri kalau sendiri pasti kita tidak bisa solve problem kadang-kadang cari orang yang pengetahuannya lebih tinggi yang kedewasaannya lebih tinggi untuk membantu kita solve the problem kemudian makin dalamkan deep why kita itu di usana nah itu yang akan membuat kita kuat untuk tidak gampang untuk give up oke saya tidak tahu Anda dalam posisi dimana sekarang apakah dalam posisi mau give up berarti satu atau Anda itu sudah sepuluh wah sudah everything lah usananya itu gak ada possibility lain mana wah sepuluh saya bertemu Pak Victor Pak Victor dari Bali sepuluh everything sudah ya Pak Victor makanya saya lihat rajin di zoom oke yang lain yang lain mana saya tunggu beberapa orang lagi untuk mengatakan apakah dalam posisi mau give up kalau mau give up kita panggilkan ambulans usana untuk counseling oh sembilan oke posisi sembilan ada yang lain mau share berapa posisinya sekarang oke sepuluh ya ada yang sepuluh lagi nah kalau yang sepuluh itu wah luar biasa ya sudah nancep banget tinggal tinggal waktu aja dan mencari tahu caranya mungkin kalau mau meningkatkan skill mindset dan personal growth ya itu yang saya lupa mention bisnis ini adalah bisnis personal growth kita selalu mau melihat apa yang kita dapat bagaimana menjadi begini dan sebagainya kita lupa bahwa diri kita itu adalah yang menentukan segala-galanya ya jadi kita invest dulu ke otak kita dan hati kita untuk grow karena kalau kita grow baru tim kita grow dan bisnis kita grow tapi kalau kita mencoba meng-grow bisnis kita ya sementara kitanya yang gak grow gak akan bisa terjadi oke nah baik itu teman-teman saya akan lihatkan sekarang sudah tujuh semuanya satu sampai tujuh ini adalah slide terakhir sebelum question and answer slide ini kita tunggu ya saya tidak bisa baca kekecilan maaf kalau Bapak Ibu kalau pakai HP juga mungkin gak bisa baca tapi satu dari tujuh itu ini pertanyaan kesimpulan buat kita semua untuk evaluasi diri kita ya nah dari satu sampai tujuh itu kalau bisa hanya satu sih tapi kalau lebih dari satu gak apa-apa poin yang mana yang paling mengena di diri saudara ya yang wah itu benar-benar untuk saya deh setelah poin itu wah luar biasa deh saya pasti ingat yang mana oke silahkan ketik angka ada yang nomor satu ya ya satu paling mengena bagaimana mau treat bisnis ini sebagai bisnis loh jangan iseng-isengan karena nanti hasilnya juga iseng-isengan ya kan kalau kita hanya pakai kalau ada waktu saja ya nanti usana ngomongnya ya aku kasih kamu seadanya aja ya bonusnya gitu oke yang lainnya mana semuanya tentu mendengarkan saya kan jadi bisa tinggal pilih saja ada nomor enam Pak Yandi nomor enam ada nomor tiga dan lima ada satu ya ingat satu itu fokus di bisnis bukan berarti harus full time loh pokoknya fokus satu ya ada enam nomor enam mana lagi saya tunggu loh sebisa mungkin semua ya terutama yang sudah di bisnis ada tujuh satu yang satu banyak yang tujuh ya satu yang tujuh ya satu juga oke saya tunggu beberapa detik lagi satu menit empat sampai dengan sepuluh iya oke ada lagi saya tunggu lagi tiga puluh detik saja ada satu sip satu dan tujuh iya benar ya tadi saya jelaskan satu dan tujuh memang empat sampai tujuh sip 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 oke ya nah saya tidak tahu Pak Adi masih punya berapa waktu kita buka sekarang question and answer ya question and answer kalau saya bisa jawab saya jawab kalau tidak bisa saya tidak akan katakan bisa ya saya mengatakan saya tidak tahu tidak masalah kalau tidak tahu ya oke silakan silakan diketik di chat nanti Pak Adi akan bacakan untuk kita semua ya silakan Pak Adi saya minta waktu untuk minum dulu ya oke terima kasih Pak Hendra bapak Ibu sekalian berikan tepuk tangan virtual Anda untuk Bapak Hendra Gunawan leader yang hari ini sharing kepada kita semua ya seperti saya memberikan virtual tepuk tangan Bapak Ibu sekalian terima kasih Pak Hendra atas penjelasannya sharingnya luar biasa tentu saja sangat berguna sekali untuk kita semua ya Bapak Ibu sekalian nah seperti apa yang tadi saya sampaikan juga di awal dan barusan Pak Hendra juga sudah memberikan mention it bahwa kita mengadakan sesi Q&A silakan berikan pertanyaan Anda di kolom chat nah kolom chat sendiri saya akan ubah modusnya menjadi only host yang akan bisa membaca chat Anda jadi Anda bertanya tidak ada yang tahu kecuali saya yang pertama Pak Hendra ini sudah ada pertanyaan Pak Hendra sudah minum jangan lupa minum dulu Pak sudah thank you Pak Hendra bagus sekali sharingnya hari ini sangat menginspirasi nah ada pertanyaan sebentar ini pertanyaannya ya sebentar oke bagaimana kita bisa mengenali ciri-ciri orang seorang pemimpin dan atau calon pemimpin diantara prospekan kita pertanyaannya begitu Pak oke ciri-ciri pemimpin bagi saya itu ada tiga yang gampang dihafal ABC ABC A nya itu ambitious orangnya itu ambitious banyak orang mikir ambitious itu negatif tapi tergantung ambisius itu apa malah orang yang sama sekali tidak ada ambisinya itu sebenarnya bisa negatif juga karena dia tidak melakukan apa yang dia harus lakukan jadi tidak ada keinginan apa-apa tidak melakukan apa-apa tidak ada ambisinya apa-apa tapi yang pertama itu adalah ambitious orang ambitious itu akan kelihatan tiba-tiba dia proaktif sekali banyak nanya terus duluan sudah sampai di satu tempat pokoknya dia sangat proaktif ambitious kedua B adalah business minded jadi karena ini bisnis memang cocok untuk orang yang business minded tidak selalu pebisnis seorang staff pun bisa business minded karena dia tahu bahwa profit itu lebih penting daripada gaji itu Jim Rohn yang bilang begitu jadi profit itu lebih penting daripada gaji kalau orang yang tidak business minded kita akan melihat aduh aku sudah satu jam kerja kok tidak dapat apa-apa berarti jam-jaman dia itu staff tapi kalau business minded itu dia tidak masalah tidak dapat penghasilan sekarang tapi dia tahu ada potensi mendapatkan banyak profit itu business minded yang ketiga itu adalah coachable coachable ini penting bisa saja A, B tapi kalau tidak coachable itu bisa terjadi biasanya yang tidak coachable saya biarkan saja memang dia leader tapi bukan leader saya karena kalau leader saya mesti kompak sama kita sama tim tapi kalau dia pinter business minded terus ambisius kalau tidak bisa diatur banglah bisa membahayakan membahayakan tim bagi saya jadi saya biasanya biarin saja sampai di mana dia bisa kerja sendiri kalau dia belum coachable humble untuk kita bersama-sama bukan saya mau di worship wow Pak Hendrik hebat bukan soal itu tapi kita sesuai sistem sesuai sistem tim kita tidak kerjanya kalau tidak coba saja sendiri seperti itu jadi tiga hal leader itu biasanya ambitious business minded sama coachable oke terima kasih Pak Hendrik jawabannya lagi-lagi sangat menginspirasi Bapak Ibu sekalian tadi saya di awal mau tampilkan polling yang berguna sebetulnya untuk pembicara kita Pak Hendrik tetapi tadi ada kendala mungkin karena masih banyak co-host saya akan rubah modus co-host dulu sementara sebentar oke tapi lagi direkam oke Pak Hendrik pertanyaan berikutnya Pak apa target Anda berikutnya dan bagaimana kiat Anda akan untuk terpenuhinya target tersebut silakan Pak terus terang saya mesti mengakui cara pikir saya ini mungkin tidak tidak common ya enggak banyak yang seperti itu nanti saya make statement statement disclaimer dulu ya jadi ikuti upline Anda ikuti management enggak usah ikut saya ya dalam hal ini karena saya mungkin bukan peringkat minded jadi oh saya mesti ini mesti ini mesti ini tapi saya katakan harus perlu itu terutama dalam hal kalau kita leader kita mesti berusaha untuk punya peringkat lebih tinggi lah daripada tim kita sebaiknya gitu tetapi itu bukan jadi goal saya goal saya itu adalah membantu tim saya itu untuk sukses nah suksesnya gimana nah itu sesuai dengan yang mana kita lihat ya di secara tim maupun kita ketemu berduanya next desire dia itu mau gimana apakah mau jadi silver director mau ke bali kemudian seperti itu mulai dari dia dulu gitu saya selalu mulai dari dia dulu kamu lihat dari kamu itu dimana dan kamu pengen kemana nah kalau dia saya bikin gini nah kalau rasanya kayak kurang gitu ya saya pengen penghasilan ya cuman seribu lah seminggu maksud cuman seribu aja saya bilang begitu sampai akhirnya dia sendiri mengatakan wah saya sih mau 4 ribu ya diamond gitu seminggu kalau dia mengatakan begitu dia yang memilikinya jadi dia yang akan menjalankan itu saya bukan tipe leader yang kayak mau rank advance terus mengatur semua tim saya untuk juga kelola rank advance sehingga terbantu saya rank advance nya terus membantu tim nanti melakukan yang sama saya gak kayak gitu saya lebih mengarah mengalir saja supaya semua secara natural groupnya itu natural ya saya lebih ke arah eksekutif gitu jadi entah eksekutif builder eksekutif director silver director pokoknya eksekutif seperti itu seperti kami sendiri misalnya kita adalah goal director eksekutif goal director memang secara natural kan harusnya ruby tapi ketika kita lihat di struktur kita sendiri karena teman-teman sekalian kan gak bisa lihat saya tuh punya business center berapa gitu ya dan terus apa next nya gitu kan belum lihat tapi saya sama Ratna sudah tahu jadi next nya apa dimana kita taruh orang dimana kita race leader nah jadi banyak itu arahnya ke strategi strategi jadi saya rasa kita itu sukses itu berdasarkan adalah karena lima ya jadi self kemudian skill sistem support sama strategi ya itu yang sehingga susah memang kalau saya sering ditanya kapan nih ruby director saya gak bisa jawab sih saya kadang pikir apa saya gak terlalu kerja keras ya gitu nah tapi saya driven by leader-leader saya yang semangat sehingga saya lebih banyak bantu kadang-kadang istilahnya saya membantu tim saya yang kalau secara teknis ya kalau teman-teman sudah lama disini membantu tim saya yang kakinya itu sudah meluber sudah 5000 poin seharusnya saya akan menyeimbangkan gitu ya seolah-olah ada istilah menyeimbangkan kita pasti sudah kenal semua itu ya menyeimbangkan dong dia dapat duitnya atau CD dong saya gak gitu soalnya saya lebih ke arah oh mana yang bergerak ya seperti tadi kalau layak dia dibantu saya bantu gak peduli dia ada di posisi dimana ya nah kemudian kalau ketika saya mendapatkan orang itu sendiri ya baru saya tentunya taruh dimana saya ingin taruh ya seperti itu jadi jawaban saya itu kayaknya filosofikal ya tapi prinsipnya adalah karena mungkin hati saya itu saya itu sukses saya adalah kalau saya sukses sebagai seorang coach coachnya itu sukses adalah kalau dia bisa membuat orang lain untuk sukses jadi makin banyak tim kami sukses wah itu kesuksesan yang paling luar biasa bagi saya terima kasih Pak Endra dan berikutnya kita ada pertanyaan lagi apa yang perlu dilakukan agar kita bisa lebih cepat mengetahui orang yang punya potensi untuk berkembang bersama Yusana Pak itu adalah apakah orang itu punya visi di Yusana bagaimana dia lihat Yusana itu sekarang dan seberapa komitmen dia untuk Yusana untuk bisnisnya jadi visinya ya terus keyakinan dia seberapa terus apa yang dia sudah korbankan untuk Yusana itu akan mempengaruhi jadi itu caranya kita lihat tapi dengan komunikasi kita akan tahu kok apakah kita nge-click dengan orang itu kalau nge-click berarti itu akan menjadi orang yang kita bisa develop untuk jadi leader tapi kalau belum ada kemestrinya nah itu akan jadi problem karena itu penting sekali kata nge-click itu penting jadi itu yang saya maksudkan siapa leader yang kita akan develop berdasarkan nge-click kita yaitu berdasarkan kemestri dan kerjasama yes terima kasih Pak Hendra kita masih ada pertanyaan lagi ya dan waktunya juga masih ada Pak Hendra ini pertanyaannya karena saya memperlakukan Yusana sebagai bisnis yang serius maka syarat untuk sukses harus ada bagaimana sikap kita untuk member yang menginginkan sukses tapi tidak mampu memenuhi semua syarat sukses tersebut bagaimana kita menyikapinya Pak saya akan kirim chat ini kepada Bapak yes itu pertanyaannya Pak itu sama dengan ya itu kembali kepada jangan mengendalkan satu dua orang saja di tim ya karena kalau kita sudah kayak manage tim kita mencoba oh kayaknya dia kayaknya dia yang sering saya sendiri juga salah lakukan adalah kita tidak memberi contoh ke orang-orang saya cenderung misalnya ketika saya dapat satu dua orang saya sudah langsung manage tim berusaha develop mereka tapi saya sendiri mungkin tidak memprospek saya jarang presentasi jarang ke event jarang ke zoom ya agak susah saya lebih menomersatukan menjadi inspirasi menjadi contoh ya untuk orang-orang di sekitar saya untuk leader-leader saya karena bagi saya mengajarkan orang itu apalagi mengajarkan sikap karakter ya itu susah ya tapi memberi contoh itu dan menjadikan itu budaya di tim kita orang itu biarin terpengaruh sendiri gitu ya menjadi budaya itu yang paling bagus saya lebih memakai seperti tadi saya katakan chemistry dulu ada chemistry tidak sama orangnya nah kalau belum ada biarkan aja jadi tim sehingga akan menjadi budaya kita yang seperti apa misalnya nah itu biarin dia terpengaruh sama itu nah pelan-pelan orang itu berubah memanajar tim itu sering sekali kesalahan saya itu adalah mencoba nah dari pertanyaan kita tahu ya dari pertanyaan tadi itu kita selalu secara manusia itu mencoba mengubah orang lain ya gimana dia menjadi lebih baik termasuk anak kita anak saya ini ada di depan saya mencoba mengubah susah sekali nah tapi yang kita bisa lakukan adalah menginspirasi dia memberikan contoh ya nah terus terang saya mengalami kesulitan ketika kalau baju kotor gitu ya kadang-kadang tergeletak nah itu harus ada disiplin untuk gimana saya lakukan untuk hal yang baik tapi juga untuk memberi contoh kepada anak saya jadi kalau kita susah memanajar leader atau orang kita pastikan Anda itu tetap lakukan yang benar memberi contoh apa yang harus dilakukan Anda lakukan nanti orang-orang yang tepat itu akan datang orang-orang tepat itu akan stay di tim Anda dan orang-orang yang tidak tepat dia rontok dengan sendirinya menurut saya biarkan saja rontok karena orang itu tidak akan menjadi core leader Anda untuk membangun tim Anda yang besar terima kasih Pak Hendra atas jawabannya dan itulah tadi pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh audiens atau partisipan hari ini sekali lagi kami korporat disana Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Gunawan dan Ibu Ratna Gunawan atas kesediaannya sharing kepada asosiat seluruh Indonesia tentu saja hal ini semua sangat bermanfaat saya